Kita kembali ke informasi Tanah Longsor di Ponorogo dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca Tanah Longsor, kita akan bergabung dengan rekan kita Ahmad Subeki langsung dari Ponorogo, Jawa Timur. Subeki, sejauh ini bagaimana kondisi terkini di sana? Kondisi terkini di sana, dan rencananya nanti akan kembali dilakukan sekitar pukul 8 pagi dengan mengerahkan sekitar 1.700an personel dari Timsar, TNI, Polri, masyarakat, dan relawan. Demikian. Subeki, kemarin para tim pencari dan juga relawan ini tidak menemukan korban sama sekali di bawah tim Gunan Longsor. Apa sebenarnya yang menjadi hambatan terbesar bagi tim evakuasi ini? Hambatan ada tiga, yang pertama ketebalan material Longsor yang pentinggi, ternyata ada yang berada di ketebalan di atas 5 meter, 10 meter, bahkan ada yang ketebalan material mencapai sekitar 20 meter. Yang kedua adalah lapisan tanah yang labil, yang udah bergerak, dan yang ketiga adalah faktor cuaca, karena hujan yang sering evakuasi. Subeki tadi ada mengatakan bahwa faktor cuaca yang menjadi salah satu hambatan, dan kemarin juga memang evakuasi sempat dihentikan karena hujan deras. Lalu apa antisipasi hari ini jika hujan kembali terjadi di wilayah yang akan dievakuasi? Karena ini merupakan faktor alam, dan itu tidak ada yang bisa mendeteksi. Kemarin kita sempat menanyakan hari ini ke pengendali pasukan yang ada di lapangan bersama Apolesk Pemerintah, bahwa kondisi ini memang cukup menyulitkan kalau dipaksakan melakukan evakuasi, tidak menutup kemungkinan terjadi langsung susulan. Nah, kalau sudah hujan, terpaksa semua juga harus dihentikan. Jadi sampai saat ini belum ada antisipasi bagaimana seandainya nanti hujan turun, apakah akan dilakukan berhentian seperti kemarin, perkiraan dari tim dan relawan, kondisinya masih akan sama dan akan dihentikan lagi. Jadi belum ada solusi, seandainya nanti ada hujan turun untuk ikan uji. Baik, Subeki, berapa hari sebenarnya target dari petugas ini untuk mencari 25 korban yang sampai saat ini belum ditemukan? Sesuai dengan keterangan dari kepala BNPB, bahwa proses pencarian dilakukan dalam waktu 7 hari. Jika masih belum ditemukan, akan ditambah lagi dengan masa waktu yang sama 7 hari. Dan apabila belum ditemukan lagi, akan ada pertimbangan lain. Tentunya semua berharap selama masa 7 hari yang awal ini, semaksimal mungkin semua korban bisa ditemukan. Baik, Subeki, kita ingin tahu lebih pasti sebenarnya dari 25 korban yang sampai saat ini belum ditemukan, apakah ada memang anggota keluarga yang mengaku ada anggota keluarga mereka masih hilang, jadi kemungkinan ada tambahnya korban atau sebenarnya bagaimana dari 25 korban ini datanya? Terkait data jumlah korban, 25 itu sudah dipastikan mereka kehilangan anggota keluarganya. Dan mereka berasal dari warga desa Banaran, Ketamatan Bulung, Pernaroko. Sementara jika ada anggota keluarga dari desa lain yang juga tidak ditemukan atau hilang dalam peristiwa tersebut, sampai saat ini masih belum ada laporan. Subeki, bagaimana dengan proses pencarian hari ini, apakah nanti akan ada alat khusus atau alat bantu baru yang dikerahkan untuk membantu pencarian di sana, atau memang masih tetap sama dengan bantuan tim relawan, kemudian juga anjing pelacak? Sampai kemarin, masih tetap menggunakan alat yang ada, yaitu sekitar 9 alat berat, dan juga mengerahkan anjing pelacak. Ada rencana baru, yaitu dengan menggunakan air, tapi itu pun juga tidak maksimal, yaitu dengan cara menyiramkan air di beberapa titik yang diindikasikan, jadi itu terdapat korban. Namun, ternyata cara ini juga kurang efektif, karena ketebalan material longsor yang seperti tadi saya sampaikan, ada yang mencapai 20 meter lebih. Demikian. Terima kasih Amat Subeki atas informasinya langsung dari Monorogo, Jawa Timur.